Tak pernah diungkap sebelumnya, Dewi Persik baru-baru ini membebarkan alasan bercerai dengan mantan suami pertamanya, yakni Saipul Jamil. Alasan cerainya Dewi Persik dengan Saipul Jamil tahun 2008 silam karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itulah, pedang dud yang akrab di Sapa DP itu mendadak ikut berkomentar ketika Lestik Kejora diduga mengalami tindak KDRT dari Rizky Pilar. Alasan cerainya dengan Saipul Jamil itu diungkap Dewi Persik selesai melaporkan Oknum Fans Leslar ke Pohras Metro Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Dikatakan DP yang merasa senang saat mengetahui Lestik Kejora berani melaporkan tindak KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Lebih lanjut, pelantun lagu Mimpi Manis itu pun mengaku bahwa dirinya pernah hamil anak dari Saipul Jamil. Sayangnya, kala itu DP mengalami keguguran akibat tindakan KDRT yang diterimanya. Imbas jadi korban KDRT, DP mengaku sampai meminta waktu pada calon suaminya kala itu yakni Aldi Tahir. Pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini meminta waktu untuk menyembuhkan luka batin atau traumanya sebelum kembali berumah tangga. Sebagai informasi, pernyataan DP terkait dirinya yang pernah hamil itu, lantaran dirinya kesal disebut-sebut tak bisa memiliki anak oleh fans fanatik Leslar. Lantaran Graham di ujani berbangi tudingan, DP pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan beberapa akun fans fanatik Leslar yang merugikan dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!